Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Bahwa siapapun yang pernah dilahirkan pasti akan mengalami kematian. Inilah ciri khas dan corak dunia ini yang tidak kekal dan tidak luput dari sanak saudara anggota keluarga kita pun juga satu persatu akan mengalami kematian karena pernah dilahirkan. Semoga dengan mendengarkan mengulang kembali khutbah kebasan Buddha ini keluarga segera bisa menerima perpisahan dari orang yang dicintai untuk mengikhlaskan kepergian menuju alam yang lain. Kita baca halaman 22 sahir tentang tiga corak universal. 22 Kita baca bersama-sama. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak hanya mereka yang melaksanakan damai yang telah dibabarkan dengan jelas. Dapat menyeberangi alam kematian yang duka diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan. Telatih dalam cahaya terang. Telah menjalani hidup tidak berkemarga. Berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki. Seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia. Ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi. Batinnya telah berkembang sempurna. Telah melenyapkan kemelekatan. Bagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin. Serta bersinar perang. Mencapai nipana dalam kehidupan ini. Kita baca bersama-sama kembali ke bahasa Buddha halaman 24. Sair seumpama bulu. Kita baca bersama-sama. Bagaikan batu karam yang besar. Puncaknya menjulang ke angkasa. Berubah dan hancur karena pengikisan dari empat arah. Demikian pula telah bukan dan kematian. Menguasai semua maklum. Apakah dia kesatria, berat mana, pedagang, pekerja, kastakuangan maupun pembersih jalan. Tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Biarah satu pun dengan mantra perang atau kekayaan. Dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana. Setelah melihat manfaat kebajikan dirinya. Maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma dan Sangga. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik. Dengan pikiran, ucapan dan perbuatan. Orang ibu sangat terpuji. Dan setelah meninggal, ia berbahagia di surga. Sair tentang kekayaan yang termulia. Ia yang yakin pada tatak gata, kokoh kuasa, tatak terkuyakkan. Mempunyai silat yang baik, disenangi dan dikuji oleh para karya. Ia yang yakin pada Sangga, teguh kurus dan penuh perhatian. Mereka Sangga nyatakan ia tidak miskin dan tidak akan menerita di akhir hidupnya. Sebab itu, keyakinan, sila, kepercayaan dan penembusan pada Dhamma haruslah dikembangkan oleh orang bijaksana dengan selalu ingat pada Buddha sasana. Dibuka halaman 26. Perenungan pada kehilangan orang yang disintai. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung. Semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang mulai tubuh, ucapan atau pikiran, itu semua adalah pemiliknya. Itu semua yang dibawanya dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semuanya hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya. Memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi keadaan alam sengsara. Dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Kita baca bersama. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul, mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama laki tubuh ini akan terbaring di tanah, tersiasia dan tidak memiliki kesadaran. Tak berguna seperti batang kayu. Yang kematian datang tanpa diundang. Yang telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka ratapan apalagi yang Anda dapat di sana. Orang yang berpikiran pijik meniksa dirinya sendiri dengan berpikir. Aku mempunyai anak-anak. Aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukalah miliknya. Kapan kakbeda anak atau harta yang jadi miliknya. Tak lupa kita pandangkan untuk kampus keluarga yang ditinggalkan. Semoga bebas dari rintangan dan halangan, maupun mimpi-mimpi yang tidak diharapkan. Dengan dibuka halaman 32. Sair kebahagiaan untuk keluarga. Kita baca bersama-sama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek. Berbagai pencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan. Semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek. Berbagai pencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan. Semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan. Semoga seluruh kemalangan, berkat kekuatan damai. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek. Berbagai pencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan. Semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan. Semua lenyap berkat kekuatan sangga. Dibuka halaman 34. Sang Buddha mengatakan, bahwa segala sesuatu yang terbentuk, tidak kekal adanya. Demikan bulan, Joyce Verina Cahyadi, pernah dilahirkan, akhirnya mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Semoga Al-Makum segera menyadari, dan berkenan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan-kemelekatan terhadap keluarga, terhadap apa yang pernah dia punyai, sehingga mengambil kebebasan untuk telahir di alam-alam yang lain, sesuai dengan jasa-jasa baik yang pernah ditanamnya semasa hidupnya. Kita renungkan Anicawata Sangkara sebanyak tiga kali, dua baris, urutan dua baris di atas tiga kali. Anicawata Sangkara Upadrawa Yadra Aminah Upadrawa Yadra Aminah Desa Upadrawa Yadra Aminah Upadrawa Yadra Aminah Desa Upadrawa Yadra Aminah Terima kasih. Terima kasih. Sikap meditasi kita akan bersama-sama kembali mendengarkan ajaran Sang Buddha, Kutbah Sang Buddha yang juga selalu mengingatkan kepada kita semua bahwa kematian adalah sesuatu yang wajar dan siapapun yang pernah dilahirkan pasti akan mengalaminya. Sikap pening, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disajakan oleh Sang Buddha tentang penderitaan karena berpisah dengan orang yang dicintai. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semuanya ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tidak ada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tidak ada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya. Ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri, memperhatikan dan meratap. Menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian. Seperti sapi yang dikiring ke rumah jagal. Demikalah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini. Tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati. Karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap. Maka biarkalah para bijaksana meratap. Kedamian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucak. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan. Maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang telahir di dunia ini. Sesuai dengan karmanya. Harus kemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya. Semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup seratus tahun atau lebih. Ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini. Dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu. Dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci. Dan memandang orang yang meninggal. Kendalikalah kesedihanmu. Renungkalah keberangkatan dari orang yang kocintai. Dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang burusan memandangkan rumah yang terbakar dengan air. Demikian pula biar kalang orang yang teguh dan bijaksana. Menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkalah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya. Membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin. Ia akan terberkait dan terbebas dari penderitaan. Mengatasi semua kesedihan. Sang yang adik dan Tuhan yang ma'asa para bijaksana. Pada kesempatan pagi hari ini kami panjatkan doa. Untuk al-mahum Joyce Verina Cahyandi. Yang hari ini diperingati 49 hari fakwatnya. Kami iringin doa-doa dan kami juga mempersembahkan sajian makanan yang terpilih. Sebagai rasa bakti dan hormat dan terima kasih. Dan sajian ini sebagai bentuk simpatik kepada al-mahum Joyce Verina Cahyandi. Semoga dengan disimpatiki para keluarga dan handi tolan. Akan mengkondisikan arwah beliau untuk telahir di alam yang lebih berbahagia. Alam surga we. Dan keluarga yang ditinggalkan. Tambah dalam menerima perpisahan yang tidak diharapkan ini. Sabi Santa Bawang Tusukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap pening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sangyam Adi Budaya, Namo Budaya. Keluarga besar dari al-mahum Joyce Verina Cahyandi yang saya hormati. Dalam beberapa bulan ini. Saya banyak memberikan atau diundang para umat dan para simpatisannya untuk membawakan doa-doa. Kebanyakan doa itu ada yang meninggal. Ada juga karena peringatan-peringatan yang meninggal. Bahkan juga katakan setiap hari kami memberikan pelayanan. Baik itu di kota, di dalam kota maupun di dalam bihara ini. Mengadakan peringatan-peringatan berkaitan dengan kematian. Memang kematian di akhir-akhir ini, kita lihat di koran maupun di Youtube. Banyak sekali kita temui kematian. Salah satu yang dominan adalah karena COVID, penyebaran COVID. Dan COVID ini penyebarannya sangat meluas sekali, tidak pandang buruh. Orang kaya, orang miskin, orang muda, remaja, anak-anak juga banyak yang menjadi korban dari virus ini. Maka sampai sekarang pun pemerintah berusaha untuk mengendalikan penyebaran ini dengan berbagai upaya. Antara lain dengan PPKM sampai sekarang juga belum selesai untuk menanggulangi. Ternyata kematian karena COVID bukan saja di kota-kota, di penduduk yang padat. Namun di desa-desa itu pun juga sudah menyebar ruas. Bahkan kami kemarin, kapan hari pulang di desa pun juga sudah banyak tetangga-tetangga yang kenal. Padahal mereka juga jaraknya berjauhan. Saya tidak membahas masalah COVID. COVID adalah salah satu faktor yang menyebabkan seseorang bisa meninggal. Masih banyak penyebab-penyebab yang lain. Maka sesuai dengan hukum karma. Hukum karma dengan hukum sebab dan akibat. Apabila kita tidak terjangkit atau penyebaran virus COVID ini, salah satunya kita menciptakan sebab-sebab yang tidak mengakibatkan penyebaran. Salah satunya apa? Kita disiplin pakai masker, disiplin cuci tangan. Ini kan karma, sebab dan akibat. Tetapi justru karma di kalangan umat Buddha sendiri. Bahkan tidak sedikit yang senior-senior itu yang belum paham tentang karma-karma. Kematian itu COVID kan sudah karma-karma, karma-karma. Jadi karma kadang-kadang dipahami secara keliru. Ya karmanya hukum sebab dan akibat ini. Kalau kita menjaga diri dengan disiplin, peluang risiko itu tentunya kecil sekali. Maka sekalipun pakai masker itu tidak nyaman. Tidak nyaman. Namun karena kita ingin memutus mantaran tekanma, penyebab kematian salah satunya itu ya kita disiplin memakai masker, putih tangan dan lain sebagainya. Tadi sang Buddha mengatakan di dalam kitab suci tadi. Jadi apa yang sudah kita baca dalam kitab suci ini merupakan ajaran sang Buddha, pejangan sang Buddha, beliau memberikan khutbah ini juga banyak ya ketika belum menghadiri prosesi kematian. Di saat kematian salah satu anggota keluarga, pasti juga belum banyak yang bisa memahami, bisa menerima bahwa kematian itu akan terjadi kepada siapapun. Karena belum bisa menerima, lebih-lebih kematian yang mendadak menyebabkan anggota keluarga itu banyak mengalami kesedihan, berkabung ya. Kesedihannya bukan cuma sehari dua hari. Semakin kita dekat dengan orang yang meninggal itu, semakin lama. Proses untuk menyembuhkan, untuk melepuhkan, perlu waktu yang lama sekali. Maka tidak sedikit, di zaman sang Buddha pun, itu sudah ditulis tadi, kesedihan itu menimbulkan penderitaan yang luar biasa. Tapi bagi orang yang bijaksana, yang sudah mengerti dama, hukum kesucian alami, kapanpun saudara kita itu meninggal, itu tidak akan menggoyahkan jiwanya. Tidak akan mempengaruhi jiwanya, karena memang kematian siapapun, kapanpun tetap terjadi. Di dalam ajaran sang Buddha, dalam cerita kisah Buddha Nikpatacara, mereka ditinggal, salah satu anggota keluarganya, masih anak-anak pun mengalami kematian. Karena kematian anak-anak yang merupakan, dua hati dari seorang ibu, ternyata menyebabkan goncaan jiwa yang luar biasa. Bahkan dikatakan kisah Dutami dan Patacara dalam cerita kitab suci itu, sampai menimbulkan stres buat. Demikian pula kita pun, sekalipun sudah menjadi umat Buddha sekian lama, tidak pernah belajar, tidak pernah merenungkan hukum-hukum kesunyataan apa yang disabdakan sang Buddha. Itu juga akan mengalami hal yang sama, seperti yang dialami oleh kisah Dutami maupun Patacara ini. Kita bahkan menjadi orang yang stres, yang belum bisa menerima. Namun sang Buddha mengajarkan kepada kita, agar kita tidak stres, tidak terlalu sedih, dan tidak menyiapkan waktu ini untuk kesedihan, ya segeralah bisa menerima kematian itu, obatnya menerima kematian itu, karena siapapun yang dilahirkan suatu saat nanti, bahkan sampai orang 100 tahun, 200 tahun pun, itu pasti akan mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Memang tidak mudah, untuk menerima kematian dari salah satu anggota keluarga kita. Saya sendiri, maupun Bapak Ibu sendiri, mungkin menasehati orang lain gampang dan mudah. Namun ketika anggota keluarga kita sendiri yang mengalami kematian, kita belum tentu langsung bisa menerima. Dua hari ini, saya melayani, ya doa juga, ada seorang ibu ditinggal suaminya, padahal keluarga muda-muda itu, ditinggal mati keluarga suaminya, ada yang tinggal anak satu, ada yang tinggal anak tiga, masih kecil-kecil. Sampai istrinya itu sampai ngantarkan di kuburan. Di kuburan juga nangis-nangis di liang lahan itu. Kemudian di saat peringatan 49 hari, juga ada seorang ibu nangis-nangis juga. Jadi doanya itu dicampur dengan tangisan dari keluarga-keluarga itu. Maka Bapak-Ibu khusus sekalian, terutama ibu yang dekat dengan anak yang telah meninggal, agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan, segeralah menerima, yakinlah, bahwa yang meninggal, itu sudah hidup berbahagia di alam surgawi. Saya yakin semasa hidupnya, Al-Mahum Joyce Ferry Nacang Yadi, sebagai seorang anak yang hidup di tengah-tengah keluarga, telah banyak melakukan kebaikan-kebaikan, telah mengumpulkan bekal kematian itu. Sebagai seorang anak telah bakti, hormat kepada orang tua, dalam lingkungan organisasi, baik itu di kampung, di sekolah, saya yakin juga telah mempunyai bekal kebaikan-kebaikan, yang cukup yang memadai, sebagai bekal telah hidup di alam yang lain, di alam yang bahagia. Dan pada pagi hari ini, dan saya yakin juga selama 49 hari, dari keluarga juga selalu mengirimkan doa-doa, untuk melampangkan jalan Al-Mahum, menuju alam yang lebih berbahagia. Semoga dengan upaya yang dilakukan kita bersama-sama ini, benar-benar akan mendorong, akan membantu Al-Mahum Joyce Berinan Cahyadi, telah kiri di alam yang berbahagia, alam surgawi. Dan setelah telah hidup di alam surgawi, memberikan doa setunya kepada kedua orang tuanya, familinya, saudara-saudaranya, untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan dalam kehidupan ini. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita lengkapi dengan pelimpan jasa, dengan dibuka buku puja bapti alaman 33 dan 34. 33 dan 34. Nanti titik-titik kita isi, Al-Mahum Joyce Berinan Cahyadi. 33 dan 34. Kita baca bersama-sama. Dalam segala kerendahan hati, kami panjakan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud, kami panjakan doa kepada para Buddha, yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti, kami panjakan doa, kepada para Bodhisatta, Masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para Dewa. Semoga para Dewa turun bergembira, serta memberikan dorongan bagi pelu yang terkasih, Al-Mahum Joyce Berinan Cahyadi. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa akan melimpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa, kepada belu yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh pusana keluarga, dengan sumar doa dari kebajikan besar, yang telah ditunjukkan oleh sekenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi belu yang terkasih, Al-Mahumah Joyce Berinan Cahyadi. Dengan segala pelindungan sang yang adi Buddha, dengan sumar karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para Bodhisatta, dengan curang kasih sayang para Mahasata, dengan dorongan doa dari para Dewa dan para Brahma, semoga belu segera mempulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang, melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga, mempulih berkah kebajikan dan kebahagiaan, yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisatta, Mahasata. Semoga para Dewa dan para Brahma dan para makhluk suci, memberikan pelindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Bukunya ditaruh, tangan beranjali. Marilah tak lupa kita memohon berkah dan pelindungan. Buddha Amitabha yang bertakta sebelah barat, Semoga berkenan menjemput arwah Joyce Ferina Cahyadi menuju alam surga Sukawati, alam penuh dengan kebahagiaan. Kita nempok untuk membawakan doa kelahiran kembali untuk Joyce Ferina Cahyadi. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan untuk mengiringi doa kelahiran kembali. Namo Amitabha Namo Amitabha Namo Amitabha Namo Amitabha Terus doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergiamu, rasa duka-duka menjadi senandung yang indah. Setiap kata telah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saksat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaamu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tenterang dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Terpujilah Amitabha Buddha. Amitabha Buddha. Nama Amitabha Buddha. Demikianlah seluruh rakyat pembacaan doa dalam rangka peringatan 49 hari. Amitabha Buddha. Semoga dengan terlaksana acara ini keluarga terutama kedua orang tuanya dan familinya merasa puas, lega karena telah menunjukkan, telah membekali putrinya yang telah meninggal dengan doa-doa. Semoga menjadi harapan keluarga semua. Alhamdulillah. 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 ALhamdulillah Kira-Cira-Cira-Cira-Muia-Muia-Muiau. Kini telah tercapai Kami berjanji untukmu Melanjutkan tugasku Kini kau berpisah Ku selama lamanya Namun kasihmu Tak ku lupa Cita-cita kuya-kuya Kini telah tercapai Kami berjanji untukmu Melanjutkan tugasku Ku dana akan jasamu Yang telah kau supangkan Demi kasih sayangmu Untuk umatku udah tersita Walau lelah dan ngerita Tak menjadi asa Kau tetap berjuang Kau tetap berjuang Tak ku lupa Tak ku lupa Kau tetap berjuang Cita-cita Kau tetap berjuang 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 Ku selama-lamanya Namun kasihmu Tak ku lupa Cita-cita kurya-kurya Kini tak tercapai Kami berjanji untukmu Melanjutkan tugasku Kini kau berpisah Ku selama-lamanya Kini tak tercapai